selamat datang, terima kasih sudah mampir pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang importer jadi kemarin ada beberapa sih yang udah nanya mas importer kenapa gak dibuatin tutorial videonya saya mau cerita dikit sih tentang importer jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu importer kalau misalkan teman-teman pakai inscape pasti sadar dong bahwa inscape kadang-kadang atau memiliki isu tersendiri tentang multipage beberapa orang kan mengerjakan projek misalkan berupa ikon atau mungkin buku menggunakan inscape nah tentunya bisa-bisa aja sih misalkan dengan menyimpan objek-objek atau menyimpan perhalaman menjadi satu layar kemudian nanti di ekspor menjadi berkas tar nah masalahnya adalah kalau misalkan ikonnya ada 50 atau halamannya ada 50 kan jadi repot karena teman-teman mau gak mau harus ini buka tutup layar nanti pindah-pindah layar belum nanti kalau misalkan salah salin harusnya di layar A ternyata masuk layar B berangkat dari situ kemudian saya waktu itu gara-gara kasus ikon sih jadi ada teman yang dia gagal unggah berkas ikon yang dibikin dengan inscape ke ikon finder kalau gak salah nah di grup dia sharing bahwa oh ini gak bisa di unggah karena isu lalala oke kemudian saya iseng-iseng membuat sebuah skrip yang awalnya sih tujuannya ya memang hanya untuk ikon itu hanya untuk ikon itu saja jadi saya mempelajari dokumentasi-dokumentasi di inscape saya berbaca ulang manualnya dan ternyata sebenarnya inscape itu bisa export by dokumen nah exportnya ini bisa beragam kayaknya PNG karena yang kita mungkin hanya PNG kita selektif dokumen kita export ke PNG oke itu bisa dilakukan dengan aplikasi tapi di belakangnya di backendnya itu inscape itu sebenarnya bisa export by ID jadi gampangnya gini sih kalau misalkan kita punya banyak objek kemudian kita group kemudian kita set ID objek-objek itu dengan nama dengan pola tertentu misalkan ikon 1, ikon 2, ikon 3 nah disitu kan ada pola ikon X nah itu bisa kita export secara sekaligus nah itulah yang membuat saya oh gue pikir bahwa ini bisa nih dikerjakan skrip ini akhirnya yaudah lahirlah importer itu kalau misalkan ditanya apakah importer itu powerful atau enggak sebenarnya sih enggak terlalu powerful karena masih ada beberapa kutu atau obat yang itu masih saya juga masih belum tahu bagaimana cara mengatasinya misalkan pada penanganan SVG cuman dari beberapa temen yang pakai mereka terbantu alhamdulillah untuk misalkan penggambar-gambar di beberapa marketplace yang paling sering di ini sisa terstok nah yang perlu dipahami bahwa importer itu sebenarnya hanya alat buat eksplor jadi dia enggak berpengaruh ke dokumen jadi let's say bukan berarti ketika temen-temen pakai importer terus dokumennya pasti akan lalus di marketplace enggak enggak kayak gitu jadi tergantung gimana temen-temen pas gambar itu harus memenuhi kaedah-kaedah yang sudah ditentukan oleh makanan masing-masing marketplace misalkan untuk EPS jangan ada opacity dan tidak jadisnya karena tetap pasti nanti oleh karena importer itu juga pakenya rendernya inscape belakangnya jadi pasti juga mengikuti aturan inscape misalkan opacity ketika dijadikan EPS maka auto akan menjadi raster atau bitmap nah pasti ditolak doang nah itu bukan karena importernya karena memang teknis desain aja yang perlu diperbaikin nah pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana sih cara pakai importer nanti silahkan temen-temen berikan komentar kira-kira importer ini bisa digunakan untuk projek apa saja yang saya ketahui ini bisa digunakan untuk icon untuk membuat buku atau apapun yang biasanya yang biasanya memerlukan multi artboard atau memerlukan banyak halaman lah nah saya akan coba sharing bagaimana cara pakenya dan perlu dikatakan bahwa importer ini by default hanya berjalan untuk linux tapi temen-temen tetap bisa pakai yang pakai windows dengan catatan harus pasang wsl tutorialnya sudah saya buat nanti temen-temen bisa cek di bawah di deskripsi kita akan coba dulu saya akan berikan contoh segera tentang bagaimana penggunaan importer oke langsung aja ya oke akan kita lanjut tentang bagaimana cara menggunakan importer untuk temen-temen yang belum pasang importer bisa cek di repository github nanti tautan ini akan saya taruh di deskripsi pastikan temen-temen sudah memasang repensi yang paling utama in-scape kemudian kalau misalkan temen-temen mau coba pdf yang jmjk bisa coba pasang ghost grip nanti masing-masing seoperasi pemasangannya berbeda kemudian untuk yang menggunakan windows ponderannya ada di bagian bawah oke saya asumsikan temen-temen disini sudah pada pasang kalau misalkan temen-temen nanti sudah pasang ketika menjalankan tulisan importer di terminal maka akan muncul seperti ini oke langsung aja kita buka dulu in-scape nya disini saya mempunyai 1, 2, 9, 10 icon yang nantinya akan kita export dengan importer sebenarnya bisa aja langsung kita pilih seperti ini kemudian kita export tapi kan hasilnya nanti apa png nah saya misalkan mau export ikon-ikon ini ke format yang lain oke ikon ini nantinya akan saya berikan latar berupa rectangle atau objek seperti ini cara paling mudah adalah saya pertama-tama membuat clone dulu dari objek ini tekan ALT D kenapa clone jadi karena ini ada 10 nanti misalkan saya tiba-tiba di tengah jalan kurang serak dengan gradient nya saya pengen edit-edit nah dia otomatis akan akan berubah mengikuti kira-kira seperti itu itu kenapa saya menyarankan menggunakan clone untuk hal seperti ini kemudian clone ini bisa di duplikat misal disini saya butuh 10 eh sorry oke saya duplikat dan tambah satu lagi oke ada sudah ada 10 latar dengan satu sebagai master atau primary nya ini kalau misalkan saya geser-geser oh sorry misal saya geser-geser yang lain akan otomatis berubah jadi lebih enak kemudian saya taruh di bagian paling bawah tekan N nah saya masuk-masukkan dulu semua icon sudah masuk angka selanjutnya adalah melakukan grouping masing-masing objek supaya nanti ini terexplore menjadi satu paket saya grup saya grup oke udah setelah melakukan grouping langkah selanjutnya adalah melakukan pengesetan id jadi objek id itu bisa teman-teman akses di ctrl shift o nah lihat di bagian id disini masih grup inilah yang harus kita buat pola atau pattern disini id-nya misal saya memberikan id namanya ikon 1 paling gampang ya ikon 1 oke nanti yang ikon strip ini akan saya jadikan id ikon 1 ikon 2 ikon 3 ikon 3 dan seterusnya oke selesai saya simpan ke dalam file bernama ikon set di home tutorial importer simpan oke karena sudah ada saya timpa aja kalau misalkan pengen dimasukin ke dalam halaman juga boleh sepertinya gak masalah sih karena nanti gak ngaruh juga dengan halaman oke kemudian kita akan ke importer silahkan teman-teman buka terminalnya saya akan tunjukkan oke oke ini tadi adalah dokumen yang telah kita siapkan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara penggunaan importer ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing oh hampir saya lupa nanti akan saya tunjukkan beberapa hal yang sebaiknya dihindari karena nanti akan menyebabkan error di proses rendernya terutama ketika render ke svg dan itu ternyata memang ini sih bug yang dari inscapenya di beberapa laku yang lalu saya sempat cari-cari kenapa kenapa ada beberapa parameter tertentu di importer yang tidak jalan ternyata memang itu bug dari inscap sendiri oke langsung aja kita mulai akan saya berbesar supaya kelihatan oke sudah kelihatan impor oh sorry teman-teman silahkan pindah dulu ke directory dimana berkas svg ini disimpan tutorial importer kita cek ls disini sudah ada berkasnya oke saya bersihkan dulu kemudian lanjut importer kemudian nama file dilanjut dengan parameternya oh sorry ikon parameter dengan pola id-nya kan tadi bisa dilihat disini tipis ikon strip angka nah polanya adalah yang sama adalah ikon kemudian strip kenapa saya sarankan tambah strip karena nanti mungkin ada yang kalau misalkan id-nya terlalu general misalkan react aja gitu nanti yang lain akan ikut jadi yang sudah kita set adalah ikon strip kita enter maka akan muncul pilihan seperti ini mau kita export ke png pdf pdf cmbk svg dan atau ips default kita akan coba satu-satu saya pilih png terlebih dahulu kemudian yang harus saya masukkan disini adalah nama folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan misalnya saya pilih png tadi akan membuat folder png oke selesai mari kita cek pas dah bener nah udah terender dengan baik sekarang kita coba format yang lain saya jalankan ulang saya jalankan ulang kemudian saya pilih pdf oh sorry oh sorry sebentar ternyata 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 cuma 9 berarti tadi ada id yang mungkin belum keset saya coba urutkan berdasarkan nama 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nya belum kita coba cek apakah bener oh nah karena ini tidak ada strip id pola id nya maka dia tidak ikut di render jadi pastikan teman teman sudah mengatur id nya dengan bener terlebih dahulu oke tidak masalah kita lanjut ini tadi pdf kita coba yang kemudian pdf cmyk nama holder ini bebas terserah teman teman bisa di pilih apa aja perlu saya ingatkan bahwa untuk melakukan export ke pdf cmyk teman teman membutuhkan bantuan dari ghost grip jadi pastikan ghost grip ini sudah terpasang oke selanjutnya akan kita coba ke svg oke nah pada beberapa kasus di beberapa sistem beberapa objek tertentu atau versi tertentu saya juga belum paham betul ada kendala ketika mengexplore objek yang bertipe clone tadi kan kita pakai clone nih disini nih ini kan objek-objek clone nah biasanya itu berkendala jadi kalau misalkan teman teman nanti ketika eksplore ke svg kemudian menemukan galat dicoba aja untuk clone nya di objek-objek clone itu dilepas dulu jadi nanti tinggal tekan pilih objek clone nya kemudian shift alt d jadi otomatis akan menjadi objek biasa kira-kira kayak gitu tapi kalau kita coba cek dulu apakah ini aman nah disini aman kita coba buka 1 aman hanya objek ini yang terexport oke selanjutnya yang terakhir kita coba export ke EPS pilih 5 pilih 5 kemudian EPS oke apikan aja pesan-pesan apa jadi nggak masalah oke kita cek EPS nya kita misalkan buka pakai okuler apakah udah bener atau belum nah udah bener nah tetap menjadi vector kita coba cek buka pakai nah kita cek disini gradient nya masih aman ee objek-objek juga masih jadi untuk vector nggak ada yang teraster atau jadi bitmap oke ee itulah tadi cara penggunaan importer jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk render icon atau mungkin misalkan kalau teman-teman bikin buku bisa juga dirender dengan atau diexport dengan importer jadi importer ini sih fungsinya sih sebenarnya cuma sebetas tadi sih teman-teman bikin object kemudian set id dan export dan yaudah perjalan selesai teman-teman bisa ee tunggu proses export nya sambil ngopi jadi nggak harus export lagi satu-satu atau misalkan ee seolah-olah bisa memiliki fitur seperti output jadi hanya di satu layer aja disini satu layer kemudian teman-teman bisa udah bisa set masing-masing object ke id dan diexport bagaimana layaknya output di aplikasi-aplikasi yang lain nah gimana udah tahu cara pakai importer silahkan nanti jadi jangan lupa berikan komentar kira-kira importer ini bisa dipakai untuk project apa saja jadi supaya nanti teman-teman yang lain juga ee dapat ini dapat ide juga wah ternyata importer bisa nih dipakai buat ini buat yang lain dan dan ya macem-macem sih dan silahkan juga tinggalkan komentar di repository github kalau misalkan teman-teman punya ide importer ini sebaiknya diapakan sih atau fitur apa sih yang sesuai ditambahin di importer jangan sungkan dan terakhir terima kasih ya 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 Terima kasih telah menonton